Ibu ini membawa anaknya hidup-hidup masuk ke dalam air guys Karena anaknya ini akan mati guys kalau terlalu lama di daratan Jadi dia ini gak ada pilihan lain dong Padahal saat itu hari sedang hujan dan kondisi air sangat dingin Dia pun langsung menyelam ke dalam air bersama dengan bayinya guys Pas di dalam air dia memeluk bayinya erat-erat dan berdoa guys Tiba-tiba saja setelah itu dia merasakan sakit yang sangat luar biasa Selang beberapa menit setelah itu mereka berdua sudah berubah menjadi ikan duyung Dan anaknya sekarang sudah bisa berenang Dan ibunya ini pun sangat bahagia guys karena anaknya tidak jadi meninggoy Dan di pinggir pantai kedua sahabannya ini pun merasa senang guys Karena sekarang dua ekor duyung itu sudah kembali ke tempatnya Bagi kalian semua yang pengen tahu kelanjutannya Judul filmnya saya tulis di kolom komentar